Baiklah, semuanya seperti yang kita ketahui ketika nanti pendaftaran CPNS dan juga P3HK 2024 sudah dibuka, kita akan bisa memilih jenis seleksi. Apalagi kita yang mendaftar P3HK guru, kemudian CPNS, P3HK teknis, maupun juga P3HK tenaga kesehatan. Nah, sebelum kita melakukan pendaftaran, di sini langkah pertama adalah kita harus membuat akun SSC ASN terlebih dahulu. Nah, pada tahap pendaftaran akun atau pembuatan akun SSC ASN, pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru. Yaitu kira-kira berkas dan juga data apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat akun pendaftaran SSC ASN. Kemudian berkas yang di-upload itu apa saja, langkah dari awal sampai akhir bagaimana, silakan simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, semuanya di sini sambil kita itu tampilkan ya, yaitu untuk websitenya, maka di sini langkah pertama itu adalah kita nanti akan membuat akun SSC ASN. Nah, langkah pertama pembuatan akun SSC ASN, ini adalah tentunya sebelum kita mencari tahu untuk berkas apa saja yang nanti wajib kita siapkan dan data apa yang disiapkan dan berkas apa yang di-upload. Maka langkah pertama kan untuk membuat akun kita ini kan login ke akun SSC ASN kan, dari sini kita ketikkan yaitu di pencarian yaitu SSC ASN.BKN.Grid.id, kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter di SSC ASN.BKN.Grid.id, maka di sini nanti kita akan ini. Nah, ini ada dua tombol ya, yaitu di SSC ASN itu ada yang buat akun dan juga ada yang masuk. Karena kita akan buat akun, kita klik yang buat akun ya, kita klik buat akun, nah maka berikutnya untuk pembuatan akun di sini kita akan masuk di tahap pertama. Nah, jadi untuk membuat akun itu nanti akan ada tiga tahap, tahap pertama itulah pengecekan identitas, yang kedua itu melengkapi data, kemudian yang ketiga itulah tahap pengecekan ulang atau resume ya. Sekaligus kita mengakhiri proses pembuatan akun dan juga sekaligus kita mencetak kartu informasi akun. Nah, di sini teman-teman, untuk di bagian langkah pertama yang perlu kita siapkan ini adalah di pada saat kita itu pendaftaran akun, itu adalah teman-teman siapkan yaitu KK ya, KK ataupun juga KTP. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan di sini kita akan mengisi data-data ini. Nah, jadi untuk di bagian langkah pertama pengecekan identitas, teman-teman persiapkan yaitu KTP ataupun KK. Di sini teman-teman nanti yang diambil itu datanya adalah nomor induk kepedudukan, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian di sini adalah nama lengkap kita, tempat lahir, kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP, tempat lahir, nomor handphone. Nah, ini yang disiapkan untuk di bagian langkah pertama ini adalah itu, yaitu KK, kemudian nomor handphone, dan juga di sini ada nanti alamat email ya. Nah, alamat email aktif yang pribadi ya, jadi nanti masih bisa dikirim kotak masuk. Nah, setelah itu kita nanti masukkan kode capca, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah itu di sini nanti kita akan lanjutkan. Untuk tahap pertama pengecekan identitas, berarti kan yang kita perlukan adalah KK, kemudian email, nomor handphone, itu ya. Itu yang nanti kita akan isikan, ambil datanya, namun nggak ada yang di-upload di sini. Kemudian untuk yang, setelah kita lanjut, ini kan kita masuk di ini, lengkapi data kan. Nah, di bagian lengkapi data, di sini nanti akan ada kolom-kolom yang mana itu datanya bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau misalkan datanya yang bisa diubah, itu adalah data yang sudah kita ambil di depan tadi ketika membuat pengecekan identitas. Yang di sini kita tambahkan, itulah yang kita dilengkapi itu ya. Nah, misalkan nick dan nama, ini adalah sudah input dari depan ya. Kemudian kita lengkapi yang belum ada. Pada tahap langkah kedua, ini yang kita isikan. Itulah seperti ini. Kemudian di sini nanti kita masukkan tempat langkah lahir, kemudian swajah, 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 ktp. Kemudian berikutnya yang di-upload di sini adalah ada dua, teman-teman. Jadi ada dua yang nanti akan di-upload. Jadi setelah teman-teman di sini memilih jenis kelamin pria atau laki-laki, maka di sini nanti teman-teman meng-upload file ktp ya. Nah ini, jadi file ktp ini yang di-upload. Inilah kalian pilih file ktp. Untuk file ktp yang di-upload itu ekstensinya jpg atau jpeg. Kemudian maksimal ukuran 200kb. Kalau misalkan nanti ukurannya lebih dari 200kb, itu jangan lupa untuk dikecilkan dulu ya. Nah ini di-upload formatnya jpg atau jpeg. Nah setelah itu, setelah teman-teman meng-upload file ktp, maka nanti yang di-upload berikutnya adalah foto selfie. Ingat untuk foto selfie ini, yang di-upload itu bukanlah foto yang sudah jadi dari galeri, bukan ya. Tapi di sini kita itu foto live, di sini. Seperti halnya contoh ini. Setelah kita upload ktp berhasil, maka kita foto selfie ini. Nah kita foto selfie dengan langsung di depan komputer ataupun juga di depan HP. Kalau misalkan kita itu bisa menggunakan HP, namun lebih baiknya kalau saya pribadi ya. Ini adalah biasanya itu menggunakan laptop. Karena tampilannya lebih luas dan juga kemungkinan error itu nanti akan sangat kecil. Jadi nanti kita tinggal klik saja di sini. Kita berdiri di depan laptop. Kemudian fitur kamera dinyalakan. Nah ini, jadi contohnya seperti ini. Kemudian teman-teman harus senyum ya. Kemudian nanti kalian tinggal klik saja di sini, klik ambil foto. Maka berikutnya kita sudah berhasil. Setelah itu kita klik simpan ya. Nah jadi untuk yang bagian kedua, ini berkas yang di-upload itu adalah dua. Yaitu ktp dan juga foto selfie. Untuk foto selfie ini atau semua foto ini kita tidak boleh upload. Tapi kita itu foto langsung ya, live gitu. Nah setelah itu nanti unggah berkas ini sudah berhasil ya. Nah kalau misalkan sudah berhasil, langkah berikutnya ini adalah, nah ini. Kita membuat password nih. Password apa? Yaitu password yang digunakan untuk login. Kan nanti kita login ke akun SSCSN itu kan nanti menggunakan nick dan juga menggunakan password kan. Nick itu nick kita sendiri kalau password itu password yang nanti akan kita buat. Nah password yang atas dan bawah ini harus sama. Password dengan konfirmasi password sama. Kemudian berikutnya disini ada pertanyaan pengaman. Ini juga diisikan. Pertanyaan pengaman 1 jawabannya apa. Pertanyaan pengaman 2 jawabannya apa. Kalau bisa itu nanti nicknya teman-teman tuh nick, password, pertanyaan pengaman 1 dan jawabannya. Pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya itu jangan lupa ditulis ya di kertas. Supaya nanti kalian tidak lupa. Karena kalau nanti kalian lupa login misalkan ya. Atau mungkin login ke perangkat lain. Itu nanti biasanya teman-teman itu akan disuruh untuk memasukkan yaitu pertanyaan pengaman 1, 2 dan sebagainya ya. Nah itu setelah itu teman-teman disini memasukkan kode capca serbiasanya. Setelah itu kita lagi lanjutkan. Tahap berikutnya ini adalah kita pengecakan identitas. Pengecakan ulang data. Silahkan diteliti kembali apakah ini sudah benar atau masih salah. Kalau misalkan masih salah ini kita bisa tombol kembali untuk membetulkannya. Kalau misalkan ini sudah betul. Maka teman-teman disini kita bisa langsung proses pendaftaran akun. Kalau misalkan kita sudah proses pendaftaran akun. Maka disini kita sudah tidak boleh untuk membenahi lagi ya. Jadi pastikan semua datanya sudah benar nih. Nah ini kita proses pendaftaran akun. Setelah itu nanti kita akan bisa mencetak kartu informasi akun yang seperti ini. Nah setelah kita mencetak kartu informasi akun. Barulah kita bisa login ke akun SSCSN untuk melanjutkan pendaftaran. Kita itu akan memilih formasi CPNS, P3K Guru, P3K Teknis, atau P3K Tenaga Kesehatan. Oke jadi untuk berkas dan data yang harus diisikan adalah itu. Semoga bermanfaat dan semoga tahun ini kita lulus semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.